Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Untuk materi videografi saat ini Ibu akan memberikan tutorial tentang penggunaan tripod dengan baik dan benar Jadi, ada berbagai macam tripod Mulai dari yang biasa sampai profesional Tapi pada intinya Setiap tripod itu hampir sama Yang pertama kalian perhatikan ketika kalian menggunakan tripod adalah mounting Jadi ini, ini itu bisa dicopot Ini bisa dicopot Dan ini yang ditempel di dudukan kamera Nah, ini adalah namanya mounting Nah, di mounting ini ada dua baut ya Dua baut untuk dudukan Dan satu baut ini untuk penguat ketika kita tempel di dudukan kamera Itu ya tentang mounting ya Jadi, mounting ini Jangan sampai hilang Jangan sampai kita lupa mengembalikan kepada dudukannya Kemudian, yang kedua adalah water pass Di sini kalian bisa lihat ini ada air yang geser-geser Nah, ini adalah namanya water pass Ketika kita meletakkan mengatur settingan tripod Dipastikan water pass ini ada di tengah-tengah Nah, artinya gambar kita sudah seimbang Seperti ini ya Ini adalah water pass untuk mengukur Gambar kita Apakah gambar kita sudah seimbang atau belum Yang ketiga Yang ketiga Untuk tilt up Tilt up ini adalah Ini bisa diputar Ini bisa dikancing Ini berfungsi untuk mengatur tilt up dan tilt down dalam menggunakan tripod Kemudian, ini untuk pan left dan pan red Ini untuk pan left dan pan red Kemudian, ini untuk ngelocknya Satu hal yang mesti kalian gunakan Kalian perhatikan ketika memakai tripod adalah Ketika kalian meninggalkan tripod Jangan lupa untuk ngelock Karena kalau misalnya kita lupa ngelock Dan ada kamera di atasnya Maka kemungkinan besar kamera akan bisa jatuh Jadi, hal yang mesti diperhatikan Ketika kita meninggalkan kamera dengan tripod adalah ngelock Atau mengunci tripod tersebut Untuk tilt up dan tilt down Kemudian, ini untuk pan left dan pan red Ke kanan dan ke kiri Kemudian, turun atau naik Kemudian, disini ada untuk pedestal Jadi, pedestal itu untuk mengatur tinggi Mengatur tinggi atau rendahnya dari kamera kita Nah, semisal kita hanya mau segini Ini bisa kita lock Ini adalah locknya untuk pedestal Nah, jadi ini Oke Kemudian Hal yang mesti diperhatikan lagi adalah Ketika kita membuka kunci Ini untuk membuka kunci atau memanjangkan seperti biasa Jangan lupa dikunci lagi Kemudian, kalau sudah Yang mesti kita perhatikan adalah Meletakkan dudukan mounting ke dudukan kamera Kalau sudah diletakkan, maka yang mesti kita atur adalah water pass Water pass yang ada disini tadi Ini Ya, jadi dipastikan water passnya ada di tengah Jika water pass sudah ada di tengah Airnya sudah ada di tengah Artinya, gambar kita sudah stabil Oke Itu saja tentang tutorial penggunaan tripod Yang mesti kalian perhatikan adalah mounting yang pertama Yang kedua adalah water pass Yang ketiga untuk pengaturan fill up dan fill down Naik atau turun Dan juga ke kanan atau ke kiri Panel left atau pen red Dan yang ketiga adalah untuk pedestal naik ataupun turun Seperti itu saja tentang tutorial tentang penggunaan tripod Jika ada pertanyaan, boleh kalian komen Terima kasih Ta-daa Selamat menikmati